Kelas 9 kurikulum perdekaan kita masuk pada halaman 134 kita akan membahas yaitu worksheet 229. Nah disini kita lihat petunjuknya. Yang bagian B lengkapi paragraf catatan-catatan peristiwa tentang perjalanan Andre berdasarkan informasi yang berada pada worksheet 228. Jadi informasi catatan kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh si Andre itu adalah berangkat dari Marina Ancol pada jam 8 dengan menggunakan speedboard, tiba di Pulau Putri jam 9.30 menuju ke cottage, kemudian makan siang di day 1 afternoon atau siangnya, pergi snorkeling dengan keluarga, melihat koral-koral dan ikan-ikan yang sangat indah dengan matahari sendiri, kemudian juga menikmati sunset atau matahari terbenam, dan berjalan-jalan di sekitar pantai dan mengambil fotosofi. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua mengunjungi akwarium yang ada terowongannya di bawah, Undersea Tunnel Aquarium ya, dan melihat Amazing Marine Life, yaitu melihat kehidupan bawah laut yang luar biasa, dan kembali ke atau pergi ke Marina Ancol dengan speedboard lagi. Nah itu peristiwa-peristiwa yang harus kamu buat dalam paragraf ini. Jadi tugasnya itu adalah menyambung cerita ini, lengkapi cerita ini semuanya berdasarkan dari worksheet 228, atau peristiwa-peristiwa yang ada yang terjadi pada worksheet 228, itu dia. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Caranya adalah pergunakan kreativitas kamu sendiri untuk melanjutkan ceritanya. Jadi boleh karangan kamu sendiri ya, jadi jangan sama dengan teman yang lain, tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi di sini caranya adalah, kamu pergunakan, kamu buat dulu dalam bahasa Indonesia, baru kamu buat dalam bahasa Inggrisnya. Nah karangannya itu yang penting, ada peristiwa-peristiwa yang ada di worksheet 228. Nah bagaimana caranya kalian bisa menggunakan, kalau tidak ada punya kamus, kalian bisa menggunakan kamus Google Terjemahan. Seperti di sini, saya buka browser ya, kalau di sini opera saya pergunakan, kalian buat cari Google Terjemahan atau Google Translate. Nah kamu buat ini, dan ini yang di sebelah kiri masih Inggris, berubah menjadi Indonesia, dan otomatis yang sebelah kanan sudah menjadi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, misalnya kata-kata pergi, tidak tahu artinya dalam bahasa Inggris. Nah maka kamu tuliskan saja di sini pergi, nah keluarlah bahasa Inggrisnya go. Nah kalau seandainya sudah bisa juga satu kata-kata kamu buat, saya sarankan satu kata-kata ya kamu buat, kamu terjemahkan, tapi kalau tidak juga, kamu bisa membuatnya satu paragraf, buat di sini satu paragrafnya yang sudah kamu buat tadi, sekarang kan tadi itu, buat satu paragrafnya, nanti otomatis dia akan menjadi bahasa Inggris. Ibu pergi ke pasar misalnya, otomatis dia kan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian, ada tambahan perintah lagi, yaitu, tambahkan kata-kata while atau when jika diperlukan. Nah bagaimana penggunaan kata-kata when atau while ini? Nah ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, silakan kalian lihat video, sudah dibahas di halaman berapa, kita lihat halaman, nah ini dia, halaman 127 dan halaman 128. Kalian lihat ini, bagaimana penggunaan while dan when. Nah tentunya tidak bisa saya bahas lagi, karena kalian lihat saja videonya tentang while dan when pada 127 dan 28 tersebut. Nah kita lanjutkan, ya. Nah seandainya kalian itu beragu, nah itu bisa kita dengarkan dulu terjemahannya ini. Nah ini judulnya, Anda perwisata di Pulau Putri. Nah ini orientasinya, Andre dan teman setimnya melakukan sebuah perjalanan ke Pulau Seribu minggu lalu, ketika ikut serta pada festival layang-layang di Jakarta. Mereka pergi ke Pulau Putri, salah satu pulau-pulau yang paling populer di area tersebut, untuk melakukan sebuah perjalanan menyelam, dan mengunjungi akurium bawah laut ya, akurium undersea, tanah akurium, sebagai hadiah bagi kemenangannya. Nah itu dia orientasinya. Event pertama, hari pertama di pagi hari, nah ini record of eventnya lagi ya, untuk memulai perjalanan mereka pada hari pertama, mereka berangkat dari Marina Ancol jam 8 pagi, dengan sebuah speedboat. Udaranya bagus, dan anginnya sepoi-sepoi. Andre jatuh tertidur, ketika mereka sedang menuju Pulau Putri tersebut. Nah bagaimana kelanjutannya? Nah itu imajinasi kamu, kalau saya seperti ini. Nah ini dia, sudah sampai heading, Andre fell asleep while they were heading to Putri Island. Nah yang kedua, event keduanya, event keduanya, kami sampai di Pulau Putri jam 9.30, karena hanya butuh 1.5 jam untuk sampai di sana. Speedbootnya sangat kencang. Sesampainya kami di Pulau Putri, kami langsung menuju Kotek, yang telah dipesan satu hari sebelum kami pergi ke sana. Ketika kami sedang beristirahat di Kotek, pemandu wisata mengatakan bahwa makan siang sudah siap. Kemudian kami pun makan. Nah itu dia, event. Kemudian, in the afternoon, sore harinya, kami pergi, saya pergi snorkeling atau menyelam dengan keluarga saya. Saya menemukan koral-koral dan ikan-ikan yang indah, dengan mata saya sendiri. Setelah merasa penat dengan melakukan penyelaman, kami berjalan-jalan di sekitar pantai dan menikmati matahari terbenam. Kami menikmati matahari terbenam ketika kami mengambil foto-foto selfie. Nah ini hari kedua lagi, hari kedua di afternoon-nya. Pada hari kedua, kami mengunjungi akwarium panel under situ. Nah ini sangat menyenangkan, karena saya bisa mengobservasi atau memperhatikan kehidupan laut yang luar biasa. Banyak ikan berenang di atas kami. Nah itu dia. Nah ini sebagai, bisa juga sebagai komen ya, eh peristiwa ketiganya lagi. Hari-hari itu terasa sangat cepat berlalu. Ini saatnya untuk kembali ke rumah. Kami kembali ke Marina Ancol, dengan speedboat yang telah bersiap menunggu kami. Nah itu dia ya. Nah kemudian komennya adalah, Andre merasa bahagia ya, dengan perjalanan dua harinya ke Pulau Putri. Dia tidak tahu bahwa Jakarta memiliki ratusan pulau-pulau kecil yang indah, seperti surga ya, paradise itu surga. Dia sangat bersyukur, bahwa dia dan teman se-timnya, bisa mengunjungi salah satunya. Nah itu dia untuk worksheet 229. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.